. Militer Rusia tanggal 16 September merilis rekaman pasukan penerjun payung menetralkan sebuah tank Ukraina di arah Kerson dengan amunisi berkeliaran drone Zala Lancet. Tank musuh terbakar dengan sekali serangan. Zala Lancet adalah sebuah drone atau pesawat tanpa awak yang dikembangkan oleh perusahaan Zala Aero Group yang berbasis di Rusia. Drone ini dirancang untuk berbagai aplikasi termasuk pengawasan, pemantauan, dan tugas-tugas intelijen militer. Berikut adalah beberapa informasi umum tentang drone Zala Lancet. Zala Lancet adalah drone kecil dengan desain sayap tetap Fixed Wing. Ukurannya relatif kecil dan kortabel. Drone ini digunakan untuk misi pengawasan, pemantauan, dan intelijen. Ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari udara, termasuk gambar, video, dan informasi sensor lainnya. Lancet dapat dioperasikan secara manual oleh operator atau dapat memiliki kemampuan terbang otonom untuk melaksanakan misi dengan sendirinya. Versi standar memiliki jangkauan maksimum 40 km dan daya tahan sekitar 40 menit. Bobotnya hanya 12 kg berkat penggunaan material plastik dan komposit pada strukturnya. Drone ini mampu melayang di udara dan menukik ke bawah pada target dengan kecepatan hingga 300 km per jam untuk mengenai bagian yang paling rentan. Drone ini diluncurkan dengan ketapel yang bisa dipasang di darat dan juga di atas kapal. Zala Aero Group telah mengembangkan dua versi drone Lancet 1 dan Lancet 3. Lancet 1 adalah versi ringan yang ditujukan untuk misi pengintaian. Sedangkan Lancet 3 adalah versi standar yang mampu membawa muatan seberat 3 kg. Belakangan dilaporkan muncul model yang lebih baik dengan hulu ledak 5 kg. Terima kasih telah menonton! Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 16 September Rusia total kehilangan 271.790 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 350 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.616 tank, 8.824 kendaraan tempur lapis baja, 5.988 sistem artileri, 774 sistem peluncuran roket ganda, 521 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.738 drone, 20 kapal, 8.525 kendaraan dan tangki bahan bakar dan 891 peralatan khusus. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan 472 pesawat terbang dan 249 helikopter, 6.810 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.881 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.150 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.403 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 13.035 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!